Inilah Mbah Kanut yang dipolisikan 4 anak kandungnya karena nggak bagikan warisan. Seorang nenek 77 tahun yang akrab di Sapa Haji Kanut atau Mbah Kanut dilaporkan 4 anak kandungnya atas kasus dugaan melakukan pemalsuan dokumen. Permasalahan antara orang tua dan anak terkait masalah warisan usai suami Haji Kanut meninggal. Anak-anaknya belum mendapatkan harta warisan dan mempermasalahkan tindakan Haji Kanut yang menjual tanah warisan. Dugaan pemalsuan dokumen yang dilaporkan oleh anaknya berkaitan dengan jual-beli tanah seluas 18 hektare yang berlokasi di Kabupaten Banyu Asin peninggalan almarhum suami Haji Kanut yang dilakukan oleh Haji Kanut di tahun 2018. Ibu ini menjual tanah tanpa persetujuan anaknya. Tapi sebenarnya Mbah Kanut sudah punya bukti persetujuan berupa surat kuasa jual yang ditandatangani oleh keempat anaknya itu yang artinya mereka sebenarnya juga tahu. Padahal Mbah Kanut menjual tanah itu lantaran untuk biaya pengobatan termasuk biaya kepengurusan dalam perkara sebab almarhum suami dari Haji Kanut ini wafat juga meninggalkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan harta waris. Alasan belum bisa membagikan warisan karena tanah itu dalam status berperkara baik itu pidana maupun perdata. Gugatan hak waris yang dilayangkan oleh empat anak kandungnya ini kini masih dalam tahap mediasi di Pengadilan Agama Kota Palembang. Menurut kalian gimana guys?